What up guys, welcome back again di channel share button sama gue Joton Jot Dan hari ini gue akan mereview sebuah handheld console yang paling kekinian di dunia ini sementara gitu ya Dan pasti ada yang suka dan mungkin banyak yang gak suka dengan review gue gitu Tapi cuakin aja, jadi kita bahas aja ya Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita intro dulu guys Oke guys, jadi review ini dibagi menjadi dua ya Yang pertama ini gue akan ngasih tau kelebihannya dari Mr. Om Steam Deck ini Dan yang kedua adalah yang gak gue suka dari Steam Deck ini Oke, jadi langsung aja kita langsung lihat mulai positifnya dari Steam Deck ini Yang pertama kali mau gue ngomongin ya Kalau gue bilang kalau performance dari Steam Deck ini sangat jauh melebihi ekspektasi gue Dari segi performance ya Gue salah satu orang cukup skeptis dengan performance Steam Deck pas belum rilis ya Tapi harus gue akuin kalau gue itu salah Ini cukup powerful ya, sangat powerful malah untuk ukuran handheld segini Dan begitu gue tes performance-nya itu keren banget ya Misalkan Monster Hunter Rise ini gue main di average settings Dan lancar di 60 fps ya Bukan lancar lagi, lancar banget lah 60 fps Sangat-sangat lancar di 60 fps Lalu performa lain seperti God of War di low settings Kalian dapet super duper lancar ya Gak kurang, ya mungkin kurang 1 frame gitu Lancar di 30 fps gitu Lalu untuk Cyberpunk low-nya memang jelek gitu ya pas gue main Tetapi kalau kalian pakai settingan khusus disini ada yang namanya settingan khusus Steam Deck Nah ini akan jauh lebih bagus performanya Gak terlalu burung-burung banget Kalau pas low setting semua bisa berpang ya, burung banget gitu Oke lalu gue juga cobain Assassin's Creed Origins gitu Disini lumayan enak soalnya ada benchmark-nya sendiri Kalau kalian main di settings medium aja Kalian bisa dapet di 30 fps dengan sangat lancar ya Dan ini semuanya resolusi 720p ya Karena memang layarnya ini kan cuma 720p doang Tapi kalau main sebenarnya bisa medium bisa sampai 40-50 settings sih Tapi gue lebih prefer main di 30 fps log begitulah ya Dibandingkan dengan 40-50 fps yang naik turun The Witcher ya The Witcher juga lancar di 60 fps dengan medium settings Lalu Mad Max juga gue coba juga lancar 60 fps di medium settings Jadi game triple A ini dimainin dengan sangat lancar Jika target kalian tuh 30 fps ya Kalau kalian target 60 fps ya masih belum Di settings slow atau medium lancar di 30 fps Hampir semua game berat bisa dimainin lah Lalu Tales of Bear Seria juga lancar di 60 fps Everett settings Cuphead juga 60 fps juga Jadi ada banyak game yang gue install di Steam Deck gue Dan gue udah cobain satu-satu Gak banyak banget sih Ada 14 doang sih Tapi 14-14 nya gue cobain semuanya berjalan dengan sangat-sangat lancar Padahal Tales of Bear Seria dibilangnya itu incompatible loh Tapi performanya bisa bagus banget di Steam Deck Dan hebatnya lagi Ini semua cuma memakan 20-24 Watt Jadi dengan 24 Watt doang Kita bisa main game triple A Seperti God of War dan Cyberpunk Buat gue ini udah keren banget Kalau kita mainin game-game indie atau game-game yang enteng gitu Kayak Potion Permit gitu yang kemarin gue review ya Itu performanya sangat super duper lancar dan lebih bagus lagi Dan memakan power yang lebih rendah lagi Jadi gue main 90% waktu gue itu di Potion Permit itu mainnya di Steam Deck Jadi gue bisa sekalian nge-review Steam Deck ini Dan Portion Permit Review juga udah keluar reviewnya Kalian kalau mau liat bisa klik linknya di bawah gitu ya Dan itu lancar jaya di 60 fps gitu ya Gue main DuckTales Remastered juga 60 fps Terus game-game seperti FF6 Pixar Remastered juga lancar banget performance-nya Dibandingkan di Nintendo Switch semuanya lah ya Oke sebenarnya ada cara biar kalian main Steam Deck ini Dengan performa lebih bagus ya Dan Watt-nya lebih rendah Yaitu kalian bisa yang namanya pakai Streamlink Jadi kalian streaming ke dari PC kalian Jadi kalau yang punya PC yang lebih tinggi Speknya dibandingkan dengan Steam Deck kalian Kalian bisa stream aja ke PC kalian gitu Jadi pakai power di PC kalian Tapi mainnya lewat Steam Deck Tapi inget ya gara-gara ini stream Jadi kayak nonton video sembari streaming di web Jadi banyak noise-nya Jadi nggak bakal sejernih pas main langsung Tapi sekali lagi belum perfect banget Belum benung banget ya Ada noise-nya dan segala macem ya Jadi preferensi kalian Kalian bisa main langsung dari Steam Deck Atau bisa streaming dari PC kalian Jadi buat gue ini adalah ultimate handheld console banget ya Apalagi untuk mainin game ini Gue rasa ini the best handheld experience Yang bisa kalian dapetin di market sekarang Dengan harga segini gitu Lalu UI-nya juga familiar banget Kalau kalian sudah terbiasa dengan Steam Kalian pasti langsung udah terbiasa dengan UI-nya disini Jadi kalau kalian biasa beli game Steam Begitu kalian pegang ini Langsung familiar banget sama UI-nya Udah pasti 100% Lalu analog-nya juga gue ngerasa cukup kokoh gitu ya Gue ngerasa akan susah untuk drifting ya Karena memang analog-nya ini bagus banget Lebih kokoh dari Joy-con-nya Analog-nya sih switch ya Dan mesinnya juga kokoh Berat ya Biarpun Steam Deck gue ini belum pernah jatuh Karena masih mulus gitu ya Kayak pipi gue pas masih bayi Mulus gitu Tapi gue rasa ini lumayan tahan banting lah Tapi gue gak mau cobain banting sekarang gitu Sayang Nah itu positif-positifnya dari Steam Deck Sekarang ke bagian negatifnya ya Mungkin gak semua setuju sama gue Tetapi ini menurut pendapat pribadi gue aja Karena gue udah mainin Steam Deck ini cukup lama ya Selama gue pegang ini udah hampir seminggu Dan tiap malem gue juga mainin ini sebelum tidur Pendapat gue tentang buruknya ya Ini gak ada ergonomisnya sama sekali ya Ergonomis itu kayak keenakan ya Function-nya disini ya Ini gak ada sama sekali Contohnya adalah ini tuh berat banget ya Harus diakuin ya Ini tuh berat banget Ntar kalau kalian punya Kalian bisa bandingin dengan switch Ini tuh berat banget Pertama kali Megan juga istri gue bilang Ini gue berat banget gitu Dan gue main satu jam aja Udah pegel gitu Alhasil tiap kali gue main di kasur Gue selalu pake bantal Gue tindih gitu Jadi gue jarang banget main pake handheld Karena memang ini berat banget gitu ya Lalu memang sama switch sebenarnya beda beberapa ratus gram aja Tetapi switch itu kalau pegel kan bisa diberdirin kayak gini gitu Lalu kalau udah diberdirin bisa kita cabut joyconnya Jadi kita bisa mainnya santai gitu Tapi gara-gara ini kan gak bisa dicabut ya joyconnya ya Jadi mau gak mau kita mainnya harus begini nih Gak ada pilihan lain gitu kasarnya Jadi gue lebih apresiasi switch lagi sebenarnya ya Karena memang si switch ini dipikirin ergonomismenya banget Jadi dipikirin kayak Pas handheld tuh dibikin seenak mungkin gitu Biar orang bener-bener lebih Comfortable lagi untuk main Nintendo switch Kalau ini kayaknya gue mikirnya Dia cuma mentingin power gitu Terus gak mentingin yang lain-lainnya lagi gitu Lalu balik ke pencetan-pencetan disini Ini juga buat gue gak enak banget ya Kalau kalian lihat disini Disini ada trackpad nih ya Disini ada trackpad Gue pikir trackpadnya ini buat gerakin mouse Ternyata ini buat pengganti dipad Jadi ini tuh dipakai dipadnya buat option-option Milih kursor gitu pengganti dipad Ini aneh banget buat gue ya Gimana ya kenapa dipadnya gak taruh di bawah gitu Maksud gue sih seperti itu ya Jadi kalau gue pilih menu gitu Mesti pake ini kejauhan gitu Jadi buat gue ini gak aneh banget pencetannya gitu Lalu pencetan XABY-nya ini juga di atas banget gitu Jadi jempol gue harus tinggi banget Kalau gue main Monster Hunter Rashi tuh Perlu mencet YB-nya Gak enak banget lah gitu lah Gue gak tau kenapa ya Dan gue ngeliat kontrolnya streaming Ternyata ya dibikin mirip-mirip streaming Kayak dipaksa gitu Jadi ini tuh buat dipad Tapi bentuknya gak dipad Bentuknya kayak trackpad Gitu Tapi dipad Jadi kayak aneh banget lah Pertama kalinya gue experience begini gitu Jadi secara controller Ini buat gue gak enak gitu Dan ini akan kerasa Kalau kalian main yang action heavy Kayak God of War Atau main Monster Hunter Rise Kalau kalian main JRPG Pas Tardufeli yang pake Mainnya nyantai Gue rasa gak ada masalah buat kalian Tapi Kalau udah nyobain yang action heavy Baru kerasa nih Enak banget gitu Fajah yang paling aneh ya Seperti yang gue bilang tadi Trackpadnya ini jadi dipad Buat gue sih cukup aneh ya Gak tau kalau kalian feelingnya Ngerasa Oh ini beda dari yang lain Dan kalian happy Ya itu suka-suka kalian gitu Kalau dibandingin sama Switch Ya mungkin preferensi ya Ada yang lebih suka Steam Deck Dan ada yang lebih suka Switch Switch ya Tapi kalau Switch itu kan Kita bisa ganti Joy-Connya langsung Iya kan Ada banyak pilihan Kayak barang-barangnya Omelette Bisa kita ganti Atau barang-barangnya Hori Bisa kita ganti Biar analog ya Pencetannya beda Dari pada yang lain gitu ya Kalau ini gak bisa Mau gak mau kita mainnya harus Ya kalau mau main handheld Ya mau gak mau harus Pake controller dia Jadi gak ada pilihan lain deh Ya kalau menurut kalian ini gak enak Ya udah berarti Akan gak enak terus gitu Jadi biarpun ini handheld baru ya Tapi gue ngerasa Ya kuno gitu Bang kuno ya Maksudnya lama Jadi kayak handheld dengan Powerful console aja gitu Jadi gue gak merasakan experience baru Kayak streaming juga udah ada di laptop gue Segala macem gitu kan Jadi gue merasa tidak ada hal yang Baru disini gitu Cuman ini kayak Ya Steam OS dengan handheld aja gitu Nah kecuali kalau kalian Suka ngutak-ngatik PC gitu Kalau gue kan cuma user doang ya Gue gak ngutak-ngatik ini Kayak masuk ke Linuxnya Gue juga gak ngutak-ngatik Masuk ke Windowsnya Nah kalau kalian suka seperti itu Gue rasa kalian akan lebih suka dengan Steam Deck ini Kalau gue orangnya simple ya Dalam arti culun gitu ya Gak bisa Gengerti kotak-katik PC Windows segala macem ya Jadi gue main seadanya aja Apa yang dikasih sama si Steam Deck aja Yang gue explore disini Si Willy juga bilang sih Williamnya TLM Kemarin ngobrol-ngobrol Kalau game orang awam Mending jangan Steam Deck gitu Karena sayang aja ada banyak function Yang gak bisa digunain Ya mungkin ada benernya juga gitu Karena gue orang awam PC ya Gue jadi gak terlalu ngerti Ngutak-ngatik Steam Deck gitu Lalu negatifnya juga ya Kalau kita main game-game yang ada anti cheatnya Kayak Dragon Ball Fall Guys Nah ini gak bisa disini Ya karena kebentrok sama anti cheatnya Tapi kalau yang Gak ada anti cheatnya ya Hampir semuanya bisa dimainin Pake Proton Tapi Proton tuh katanya ngambil performa Tapi gue gak ngerasa ngambil performa Hama sekali sih Protonnya Jadi ini Protonnya diimplementasikan dengan sangat baik gitu Terus gue berpikir Biarpun gue bilang ini powerful dari tadi Tapi ini harganya mahal loh Yang gue dapetin ini 512GB Dengan harganya 18 juta gitu Temen gue dapet yang 64GB Harganya itu 12 juta gitu ya Ya kita realistis aja lah Di Indo gak mungkin dapetin harga SRP lah 399 dolar Di Indo gak mungkin lah Belum mengkos kirim Belum pajak gitu ya Kecuali kalian di US Punya temen di US gitu Dengan baik hati Kirim ini dengan harga SRP Gak kurang sedikit pun Nah itu mungkin bisa gitu Tapi kita realistis aja lah Kemungkinan besar Pasti orang gak bakal dapetin harga SRP gitu Pertanyaan gue gini Apa ini 18 juta kan mahal buat gue ya Saya kan buat gue Kalau kalian Sultan ya mungkin murah gitu Tapi apa dengan 18 juta ini Kita harus seneng gitu ya Dengan performa 720p Dan semua low settings gitu ya Oke jadi kalau kita lihat di Tokopedia gitu ya Mungkin 18 juta bisa dapet laptop ya Laptop bisa dapet PC yang lebih powerful Dibandingkan dengan Steam Deck ini sih ya Dan kalian bisa pakai itu juga buat kerja Gak usah beli monitor Gak usah beli keyboard Gak usah beli mouse lagi Bisa langsung kerja dan sebagainya gitu ya Jadi ya gue rasa kalau ada orang beli ini dengan harga mahal Gue rasa ya kurang bijak aja gitu Dan gue juga gak akan rekomendasikan orang Beli Gue gak punya game konsol apa-apa nih Beli apa ya gitu Beli Steam Deck deh Nah gue itu gak akan keluar dari mulut gue mestinya ya Dan rata-rata temen-temen gue yang punya Steam Deck Udah punya PC high-end juga gitu Jadi gue rasa ini cuma pelengkap dari mereka aja ya Dan gue rasa kalau kalian beneran pengen main game gitu ya Terus pengen banget beli Steam Deck Gue rasa gak usah lah Mending beli laptop juga ya Terus beli Nintendo Switch jauh lebih murah gitu ya Kalau yang handheld cuman 2 jutaan gitu Atau beli laptop Atau bisa rakit PC lah Ini cuma pelengkap kalian aja Kalau ada duit ekstra Ini abis rakit PC mahal Ada duitnya ekstra banyak banget Kalian bisa buat beli ini boleh juga gitu Tapi kalau itu gue langsung gue rasa Ntar dulu lah Yang menurut gue pribadi Tapi ya Karena gak ada urgency-nya juga sih ya Semua dimainin disini bisa dimainin di PC Kayak Dota 2 lah Kayak misalkan Hive Life Semua game Steam ya Bisa kita mainin di laptop ataupun di PC Gak mesti harus Steam Deck ya Jadi ini pendapat gue pribadi sih Ini terakhir-terakhir Sorry kelemahannya juga nih Baterai nih ya Kalau kalian mainin game triple E Ataupun main game berat Makan energi 20-24 Watt Itu cuma tahan 1,5 jam Jadi kalau kalian main GOW Main Monster Hunter Rise 60 fps Itu cuma makan waktu 1,5 jam doang Baterainya udah pasti abis Jadi perjalanan Misalkan kalian bawa ini pesawat ke Singapur Itu paling cepet Singapur 2 jam ya 2 jaman ya Ya belum mendarat Baterainya juga udah abis Jadi ini gak enak banget gitu Kecuali kalau kalian main game Potion Permit Stardew Valley Ini bisa sampai 4 jam Ya makanya gue rekomendasiin Untuk orang-orang yang demen main-main game-game indie gitu Tapi kalau demen main game triple E Ya makin lama game triple E akan makin berat Ya gue gak terlalu rekomendasiin sih Oke jadi kayaknya sekian dulu review dari gue Ya gue gak bisa ngomong terlalu banyak lagi Karena gue udah ngomong banyak banget nih Bacot gue udah capek nih Kalau kalian mau cruise kayak gue Kayaknya kalian bacot aja terus gitu Karena bacot ternyata makan energi yang cukup banyak Tapi ya ini review jujur dari gue Kalian boleh suka boleh gak suka Boleh setuju dan boleh tidak setuju Kalau udah power sih Ya udah enak banget lah Apalagi gue bisa rekomendasiin ini Kalau kalian demen main game-game indie Ataupun game-game yang ringan gitu ya Tapi kalau kalian main game triple E Kalau kalian puas dengan 720p dan low settings Ya mungkin ada FSR nya juga ya Ya mungkin kalian bisa boleh terima lah Tapi gue rasa sangat sayang sih ya Game mahal 18 juta Cuman bisa mainin 720p low settings gitu Ya tapi ini sekali lagi pendapat gue pribadi Kalian boleh suka Boleh tidak suka Boleh gak percaya apa percaya Tapi kalau kalian mau silahkan beli Sendiri ya Temen gue ada Monchi Jual Game lain di Wiluminata juga jual Jadi kalau kalian mau beli Ya bisa kontak gue Ntar gue kasih tau kalian beli dimana Oke Ini adalah review jujur Steam Deck gue Lebih power Melebih ekspektasi gue Kalau kalian lihat podcast-podcast gue sebelumnya Pasti gue skeptical banget Ternyata ini luar biasa Powerful untuk ukuran handheld dan 20 watt ya Oke Terima kasih temen-temen udah nonton Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa komen-komen Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax